Ketika orang yang berkata harus berubah, kita harus melakukan pake gesture. Mereka melihat gerakan kita. Lari ya lari. Jangan bilang kalau lari, kita cuma ngiem aja. Mereka akan ngiem. Itu emang banyak pake gesture. Komunikasinya tuh jadi ada dua. Ada sign language sama tulis. Tapi lebih seringnya tulis. Karena saya sendiri juga masih belajar sign language-nya. Coachingnya itu memang harus lebih sabar dari yang biasanya. Karena mereka daya tangkapnya itu masih belum secepat temen dengar. Tapi ketika mereka sudah menangkap itu, mereka ingetannya bagus. Tapi pulang. 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 Tiga. 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 Indonesia Def Basketball atau biasa disebut IDB. Berdiri sejak Agustus 2023, IDB menjadi tempat bagi para teman tuli yang ingin mengembangkan diri dalam olahraga bola basket. Ayo. Ayo! Tiga. Los! Dib sized Genau. En bos dek city. Tiga. 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 Indonesia Anggap Bagget Ball Awal mulanya, kamu melihat banyak anak-anak Disabilita Krumuh Injung Bermang Bagget Tapi mereka belum punya wadahnya Akhirnya, kamu bertiga Berkepakat untuk membangun Indonesia Anggap Bagget Ball Sebagai wadah untuk generasi Atau olahraga orang Bagget Disabilita Krumuh Indonesia Hestia bersama kedua temannya Joshua Prawiro dan Aditya Duyanto Merupakan pendiri tim basket ini Hestia sendiri adalah seorang HOH Istilah yang digunakan bagi orang Dengan gangguan pendengaran Namun, itu bukan rintangan baginya Dalam menekuni olahraga bola basket Yang sudah ia tekuni sejak duduk Di bangku sekolah dasar Kecintaannya terhadap olahraga ini Terus ia lakukan hingga saat ini Ia pun menekuni profesi lain Yaitu sebagai penulis buku cerita Untuk anak-anak Jadi, yaudah kita Ini hobi zaman dari SDSM-PKMA Abis itu kuliah Kuliah, kuliah Udah mulai kibuk segala macam Begitu Kuliah kerja Masih main-main sama komunitas Nah, kenapa saya kepikiran Membangun ini Awalnya itu Karena Pernah membuat buku Buku tentang Anak Tuli yang bermemba ket Nah, di situ Saya menceritakan itu Lalu, saya kepikiran Oh, kayaknya Belum ada ini Uaga yang kutut Buat teman-teman Tuli Yang suka bermemba ket Jadi, ya Kita bikin DP Tidak ada yang berbeda dengan cara bermain basket pada umumnya Hanya ada perbedaan pola komunikasi saat melatih dan memberikan instruksi saat pertandingan Kalau untuk komunikasi, ya Yang pasti Mungkin pertama memang agak kulit Ya Ketiap kosnya berkata harus dribble Kita harus melakukan pakai gesture Jadi mereka melihat gerakan kita Lari, ya lari Jangan bilang kalau lari Kita cuma gem aja Mereka akan gem Gitu Jadi mereka menggigim Misalnya dribble Kita akan dribble Dribble cepat Atau dribble bawah Atau misalnya mau pakai Kita mesti bengar-bengar pakai Gitu Itu memang banyak penggiatur Tinggi Disini Nomor 5 Komunikasinya tuh Jadi ada dua Ada sign language Sama tulis Tapi lebih seringnya tulis Karena Saya sendiri juga masih belajar nih Sign language-nya Jadi kalau misalnya kita ada Materi yang Rumit Kita tulis Tulis dan baru kita praktekan Mereka lihat kita Memang Konsepnya itu Coachingnya itu Memang harus lebih sabar dari Yang biasanya Karena mereka Daya tangkapnya itu Masih Masih belum Secepat Teman dengar Tapi Ketika mereka sudah menangkap itu Mereka ingatannya bagus Dalam sebuah pertandingan bola basket pun Diperlukan alat bantu serta tambahan perangkat pertandingan dalam penerapan aturan bermain Harusnya kalau pertandingan basket itu mereka pakai lampu besar di arah mereka menyerang Jadi kalau ada Paul atau apa Yang Yang oven melihat lampu itu Gitu Tapi Karena Gak memungkinkan Jadi kita pakai sign-nya benera Jadi ada gelap dan terang Nah geliang terang itu untuk lawan yang pakai baju terang Yang gelap untuk lawan yang Untuk tim yang pakai baju gelap Tapi kalau dalam pertandingan yang kita sparing gitu Misalnya sama teman dengar gitu ya Kita pakai hire wasit Dua orang Wasitnya tuh dua-duanya megang sign Jadi kan wasitnya munter tuh Dia satu arah dua arah gitu Nah mereka pegang sign juga gitu Paling kita kasih mereka Apa ya Kayak briefing aja sebelumnya Karena pada dasarnya peraturannya sama Kayak traveling mereka angkat bendera dulu baru traveling gitu Misalnya kayak angkat bendera dulu baru Paul nomor berapa Misalnya gitu Sebenernya sama Cuma bedanya aplikasinya ada bendera nya aja Kita pertama itu memang ada dua tim karena gini Satu tim elit Tim elit ini adalah Anget-anget yang juga paham gajar Jadi tinggal kita kembangin Karena mereka gajar udah paham Dan tinggal kita kembangin Itu tim elit Nah kalau tim yang satu Pratama Tim Pratama ini Mereka baru mulai Belajar dari Beckett Jadi ada yang belum Apa Agama ke Jakar Belum buka Jadi Dulu buka Ini tim Pratama Tim yang berisikan anak-anak usia remaja Salah satunya adalah Ethaniel Di tim Pratama ia belajar dasar-dasar permainan bola basket Moron Dulu Berlawan bisa berenjemah mereka Sekarang Masih bisa berenjemah mereka Selain Temat-teman Entah Pada Pada Selain 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 Temat-teman Modern Maipasat diaraan Selain heute Esmerlупos Terima kasih. Awalnya dia adalah anak yang dirumahan aja. Dia bermainnya Lego, komputer gitu. Kemudian ketika ada invitation untuk free trial, mengapa tidak kita coba? Sebelumnya sama sekali dia tidak tahu basket. Pegang bola basket aja, dia tidak bisa. Dia tidak tahu. Jadi ketika dia bermain, free trial saat itu, di 2023, ternyata langsung serius, Mas. Dan akhirnya dia menikmati proses itu. Dari yang dulu dia tidak mengenal basket, dribble aja dia nggak bisa. Kamal yang aja berproses, bertemu dengan teman-teman baru yang banyak, dan coach yang banyak, dan so far fine. Beda cerita dengan Ataya, pemain tim Pratama yang satu ini sudah dari kecil mengemari dan menekuni olahraga bola basket. Bermain bola basket membuatnya lebih bahagia. terima kasih. Halo teman-teman. Pakatan rakyat nama saya, Cipta. Ya. Pakatan rakyat Cipta. Aku pakai kata batak. Pertama, LeBron James. LeBron James. Dulu aku suka LeBron James, sejak dia bermain box di klub. Maimi Head. Maimi Head. Tapi sekarang masih suka dia pindah leger. Kedua, Kobe Bryant. sisi. Hei, Kepala. 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 Aku suka karena cara bermain bola-baka lebih berdominasi. Berdominasi dan kelihatan vision lebih keren. Aku tetapi mengikuti tarah bermain basket, gaya Lebron Gym. Cipta sudah bermain bola basket sejak kecil. Saat ini, ia merupakan bagian tim elit dari IDB. Sejak bermain di IDB, ia bercita-cita menjadi seorang atlet bola basket profesional. Dulu aku bergabung di IDB, itu adalah 2023. Sebab itu, aku mulai bermain basket sejak SD. Alasan masuk ke IDB. Sebab aku melihat ada alat tulis untuk bermain basket. Aku berpikir itu membuka peluang bagian atlet basket tulis Indonesia. Selain cipta, terdapat juga Aga yang merupakan kapten tim elit IDB. Tidak hanya kemampuan bermain bola basketnya yang meningkat, Aga turut merasakan sejumlah perubahan positif lainnya. Hal ini diungkapkan oleh Lia, ibu dari Aga. Jadi karena dia sekarang sudah kuliah, dengan ikut klub basket seperti ini yang menambah kepercayaan dirinya, sehingga di kampus juga jadi semakin aktif di kegiatan kampus. Itu semua dia peroleh dari sejak bergabung satu tahun di IDB ini, menjadi semakin percaya diri. Apalagi kebetulan di IDB yang tim elit ini, dia dipercaya sebagai kapten. Jadi leadership skills-nya juga semakin meningkat. Kehadiran Indonesia Def Basketball memang masih amat mudah. Tapi kehadirannya telah membantu sejumlah teman tuli menumbuhkan impian dan harapan di masa depan. Harapannya ya kalau untuk anak-anak tuli ya, mungkin kesempatannya itu mungkin enggak sebanyak dengan anak-anak yang normal. Mungkin nantinya itu sih kita pengennya anak-anak ini sama, disamakan gitu. Walaupun mereka punya kekurangan, tapi kognitif mereka kan tetap berjalan gitu. Enggak ada kekurangan di kognitifnya gitu. Jadinya kesempatannya itu, saya tuh pengennya kesempatan terbuka sama kayak anak-anak lain gitu. Kalau kita-kira aku kalau mau bucayai adil atau mau bucayai pipipir, dua, dua, tipe, 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 tipe. Ingat, ke depan, dapat pola nih. Sabar, sabar. Ada pola depan, ambil. Ambil. Jadi saya merasa basket itu untuk semua, tidak untuk satu kalangan aja. Jadi saya punya keyakinan bahwa anak-anak ini nanti bakal bisa mengejar cetitannya mereka, mau jadi pemain IBF, mau jadi pemain basket di kampusnya atau di kantornya. Pokoknya setara sama semuanya, semuanya sama. Selamat menikmati. Selamat menikmati.